Halo sobat-sobat ingin tradis kalian, jadi kali ini gue akan lanjut di MIF bahas jurusan-jurusan dengan gaji terbesar. Tapi karena memang jurusan gaji terbesar itu kebanyakan didominasi kedokteran dan teknik, gue disini ingin bahas yang lebih seru lagi, yaitu jurusan mana sih yang gajinya terbesar, khusus untuk rumput sosial dan humaniora. Oke, untuk kriteria penilaian, sama lagi dengan kriteria review jurusan gue, berdasarkan gue udah review 50 lebih jurusan, kira-kira jurusan mana aja sih yang punya gaji terbesar. Sebelum kita mulai, sponsor dulu, di channel ini gue biasa bahas konten edukasi, kewangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kalian yang merasa konten WhatsApp ini itu cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini, dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau temen kalian yang pertama like dulu videonya, dan juga share video ini ke temen kalian yang kira-kira membutuhkan ya. Oke, seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, emang jurusan terbaik dari sisi gaji adalah jurusan kebanyakan teknik dan juga kedokteran, dan jurusan sosial itu punya stigma ya tidak punya kalian khusus, sehingga gajinya gak bisa setihai jurusan teknik. Nah, disini emang ada benernya, karena udah terbukti di video gue sebelumnya, yang terbaik dari sosial itu ya sangat lengkap, tapi bukan berarti jurusan sosial gak ada yang gaji yang bagus. Kita mulai aja dari yang bagus ke yang terbaik untuk jurusan sosial dan humaniora, dari sisi penggaji ya. Oke, kita mulai dari jurusan komunikasi. Jadi, jurusan komunikasi adalah jurusan yang banyak juga gue komen di video-video gue sebelumnya, tapi intinya sih, jurusan komunikasi itu memang kalau kita ngomong gaji dari standar jurusan sosial, mereka itu bisa dibilang ya cukup baik. Kalau kita ngomong jurusan secara umum sih, ya mereka not bad, gak termasuk bagus, ya not bad aja, karena mereka mempelajari ilmu tentang komunikasi, yaitu ilmu yang sangat dasar yang dipelajari kita dari kita kecil, tapi sebenarnya ilmunya sangat luas. Dari komunikasi intervaksional, terasuk public speaking, komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi organisasi, macam-macam memang lingkupnya, sehingga mereka pun juga punya satu profesi yang ditujukan. Di perkantoran itu mereka ada postnya khusus untuk lulusan komunikasi, diartuan gak berarti mereka dikhususkan banget, persyaratan jabatannya harus lulusan komunikasi. Ya, itu adalah bagian humas, sebuah masyarakat, dan kesekretariatan, dan juga biasanya itu bagian CSR, gitu. Nah, itu lewat posisi-posisi itu punya kesan yang sangat tentang dengan komunikasi, tapi ya permasalahannya dengan mereka biasanya gak harus lulusan komunikasi. Untuk kesekretariatan, orang hukum juga besar. Untuk bidang-bidang yang lain pun, bahkan warna teknik itu bisa lebih humas. Tapi intinya sih, banyak juga sih posisi yang punya gaji besar dari lulusan komunikasi. Contohnya ini marketing yang sifatnya crucial. Dengan background marketing communication itu bisa lebih cepat dicapai, gajinya besar, dan ya mereka cukup terserap lah di industri. Mereka itu secara veci, memang agak data standar ya. Selanjutnya adalah jurusan psikologi. Jadi jurusan psikologi, udah gue bahas di video lain, dimana jurusan psikologi ini syarat ya dengan psikolog, dan memang sih lulusan psikologi ini bisa banget menjadi psikolog, antara teman-teman ambil magister psikologi profesi, atau ini kedepannya ada psikologi profesi non-magister. Intinya sih, kedepannya memang menjadi psikologi itu akan lebih mudah, dan seorang psikologi punya standar gaji yang sudah ditetapkan ya. Biarpun mereka itu tidak tinggi-tinggi banget, tapi lulusan psikologi itu biasanya sih untuk pengajian itu cukup standar, karena memang mereka sangat dukungan di perusahaan, khususnya untuk bidang HR atau SDM, itu mereka akan sangat mencari lulusan psikologi, biarpun mereka bukan psikolog, tapi biasanya mereka itu dibutuhkan di situ, pengajian untuk perusahaan yang sampai butuh orang, yang khusus menolong SDM itu biasanya sih bagus ya. Dan mereka pun secara keinginan itu di spesifik ketimbang lulusan komunikasi, karena komunikasi itu kan ilunya sifatnya luas, kalau psikologi itu lebih ke manusianya, manusia itu harus dibuat seperti apa, supaya inggis, harus dibuat seperti apa, supaya kinerjanya baik, tidak punya masalah mental, itu adalah subjek dari psikologi, di mana itu memang ada harganya ya, ilmu seperti itu. Sehingga untuk standar pengajian psikologi ini, kita bicara di kelas sosial, termasuk yang baik ya, ya pun kalau kita bicara salah, itu masih tidak hebat, tapi istilahnya masih baiklah. Selanjutnya adalah jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ini adalah jurusan yang termasuk jurusan sosial ekonomi dengan penyerapan terbaik, tapi kenyatanya karena kebetulan yang besar, jurusan akuntansi ini, memang kalau kita ngomong, di seluruh jurusan itu tidak termasuk sebagai jurusan dengan gaji yang besar, ya pun secara penyerapan itu sangat bagus. Kalau kita bicara sosial ekonomi, ya pasti jurusan akuntansi ini, termasuk jurusan yang sangat fit in dengan kondisi perekonomian, sehingga mereka bisa mendapatkan standar gaji yang standar anak ekonomi banget bahaya. Biarpun kalau kita ngomong jurusan ekonomi, atau gaji dari seluruh jurusan ekonomi, ya jurusan akuntansi ini termasuk yang tidak tinggi, tapi kalau bicara sosial, termasuk yang tinggi. Nah, di sini jurusan akuntansi sendiri memang sangat variatif ya. Penggajian akuntansi yang sangat sukses, yang sudah punya firm accounting atau firm auditing yang besar, dengan yang hanya menjadi pukiping, itu sangat berbeda jauh. Tapi kalau kita bicara rata-rata, ya mereka itu memang gajinya cukup baik ya secara standar. Karena ya kan, ya bisa dibilang ya layak-layak aja. Ya, kalau mau yang gajinya besar, teman-teman harus menjadi yang sebuahnya sudah bisa merekayasa, laporan keuangan, sampai dicari oleh perusahaan. Itu biasanya mereka untuk penggajian memang sudah lebih besar, dan auditor-auditor yang sangat terkemuka, itu juga gajinya besar dan lebih vali dari akuntansi. Terus selanjutnya adalah jurusan pariwisata. Jadi jurusan pariwisata ini memang sebenarnya lebih mirip ke jurusan manajemen untuk sektor pariwisata. Jadi mereka sangat terikat dengan sektor pariwisata, perhotelan, turisme, convention, hal-hal seperti itu adalah bidang pekerjaan yang didalami oleh lulusan pariwisata. Di mana pada bidang-bidang studi itu, usia sepatnya properti, itu mereka akan menampilnya standar penggajian, yang memang lebih baik lagi ya, karena lulusan pariwisata itu harusnya loh, jadi mengejauhnya ini, itu menerima posisi yang benar-benar tidak dari bawah. Dan posisi-posisi itu, biar kalau kita ngomong penggajian, itu standarnya secara umum, itu bukan standar yang hebat sekali. Kalau kita bicara secara sosial ekonomi, masih termasuk dius standar yang tinggi. Dan teman-teman ini, untuk lulusan pariwisata, khususnya teman-teman yang bisa mencapai resort atau hotel yang sangat tinggi, tingkapnya, ya itu sangat wajah banget, kalau teman-teman pada posisi tersebut, bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Jadi, lulusan pariwisata ini pun, bersaing langsung dengan lulusan manajemen, karena memang mereka harus benar-benar tidak berjauh, dengan lulusan manajemen, tetapi mereka punya fokus di bidang pengelolaan pariwisata. Kalau mereka bertanding selaluan lulusan pengelolaan, garis mirip manajemen, ya mereka pasti, punya suatu kompetitif advantage itu, biar pun tidak terpengaruhi posisi pariwisata, diambil lulusan manajemen. Tapi secara umum sih, untuk perusahaan pariwisata ini, mereka yang menjadi pengelolaan fasilitas pariwisata, biasanya pengajarnya ya cukup bagus. Selain itu adalah jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi itu, sudah sering juga berbahas bagi perusahaan yang, kalau kita bicara sosial ekonomi, adalah jurusan yang termasuk pada setelah jurusan yang sulit. Mereka secara kealian angka, biar pun jurusan sosial, termasuk yang punya kealian angka yang tinggi. Nah, di sini membuat jurusan ekonomi ini, sudah pada setelah pendajian yang cukup dekat dengan lulusan sains, di mana mereka itu cukup eksak ya. Jadi, bau-bau ini, bau-bau eksaktat, dan untuk pekerjaan yang bau-bau eksaktat, biasanya ke sini lebih tinggi daripada anda, mekerjaan-bekerjaan yang sifatnya perasaan. Dan di sini, memang jurusan ekonomi sendiri, di sini kalau di kampus itu termasuk jurusan ekonomi, yang akan dipikirkan setelah tidak keterima, akun tanci dan manajemen. Tapi kenyatanya sih, ekonomi sendiri, adanya jurusan paling sulit di fakultas ekonomi. Dan kalau masalah konteksian untuk teman-teman lulusan ekonomi, yang bekerja sesuai pada kodratnya, istilahnya menjadi ekonomi atau analis moneter, itu biasanya gajinya itu terlalu sekian tinggi ya, di atas para akuntan. Karena para konsultan riset ekonomi ini, memang biasanya cukup menjanjikan, kalau kita bicara gaji, dan mereka itu sangat penguang, sehingga tidak semudah itu digantikan, kan oleh lulusan manajemen yang lebih favorit, setelah tanya, walaupun akuntansi yang mereka lebih keanalisis angka, tambah kurang lagi kali ini, kalau ekonomi ini lebih kestatistikannya. Jadi memang pesan ekonomi ini, punya posisi tersendiri, dan gajinya tergolong tinggi ya, untuk secara umum juga bisa dibilang, sudah bagus. Dan satisnya adalah, jurusan manajemen atau administrasi bisnis. Jadi kalau mau tanya kok tidak rumbang, menurut gue jurusan ini sama, bedanya favoritasnya aja, favoritas ekonomi dan favoritas administrasi, tapi intinya mereka sama-sama terkait dengan bisnis. Kalau kita ngomong konsentrasi, jurusan manajemen, administrasi bisnis punya konsentrasi, konsentrasi bisnis punya konsentrasi, khususnya adalah SDN, marketing, finance, dan juga manajemen umum atau strategi. Kalau kita tahu masalah gaji terbesar, gue yakin itu jatuh di keuangan atau finance, dan di luar finance ada marketing, dan di luar finance dan marketing pun, standar konegian untuk manajemen ini bisa dibuat cukup baik, biar waktu itu, permasalahan jurusan manajemen ini termasuk cukup penelit, biar mereka sangat fit in dengan kebutuhan perusahaan, yaitu untuk menolak. Tapi yaudah gue bahas lah, jurusan ini termasuk jurusan yang sangat subjektif, penilaiannya jurusan yang cukup offer supply, di mana lulusannya emang sangat banyak, biarpun kebutuhannya juga sangat banyak. Jadi di sini, kalau kita ngomong potensi video besar dari lulusan manajemen, itu memang luar biasa tinggi. Teman-teman, kalau lulusan manajemen, itu masuk ke konsulting firm, langsung yang top gitu ya, itu dua digit kepala duel, itu masuk atau, itu bukan suatu hal yang sulit bagi lulusan manajemen terbaik, sehingga memang manajemen ini punya potensi kehasilan yang luar biasa tinggi, biarpun itu nggak untuk semua orang, tentu aja ya, karena manajemen ini sebagai jurusan offer supply, banyak sekali lulusannya, dan nasibnya itu ya nggak akan sama dengan pusat panai. Jadi, kalau teman-teman bingung tentang tantangan yang besar untuk jurusan manajemen ini, berapaan mumpung menerlukan, ada banyak bahan video gue yang bahas tentang jurusan manajemen dan administrasi bisnis ini. Kemudian ada jurusan administrasi fiskal, atau jurusan yang kita biasa kenal dengan kata-kata perpajak dan perpajasan tuh. Jadi, jurusan perpajakan administrasi fiskal ini memang sudah dikenal jurusan yang cuan banget. Setelah kalau masih tingkat cuan atau tingkat keuntungan, perpajakan ini mirip lah dengan urusan finance, karena mereka ini biasanya sih kalau menjadi konsultan perpajakan itu sama lah dengan para manajer investasi, sehingga mereka mengelola keuai lab dari klien mereka. Kalau untuk finance gitu, urusannya dengan keuangan profesional atau keuangan perusahaan, keuangan vegan, kalau perpajakan ya terkait keuangan fiskal, jadi untuk pemilihanan pajak. Jadi, potensi nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh para lulusan perpajakan, khusus yang menjadi konsultan pajak itu memang besar banget. Mereka bisa menghemat atau istilahnya memorangi beban pajak dari suatu badan itu luar biasa besar. Dan di situ sih memang jelas banget ya, ketika suatu pekerjaan bisa memberikan nilai tambah, itu dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar berdepan dari jurusan yang tidak bisa melakukan hal yang sama. Dan jurusan perpajakan ini, termasuk jurusan itu. Biarpun ya sama aja sih yang namanya jurusan perpajakan, tidak sempurna, tidak lepas dari masalah, dimana memang jurusan perpajakan ini juga lumayan banyak juga yang mengeluarkannya di jasa jurusan perpajakan ini. Dan nggak semuanya sih bisa bekerja di firm perpajakan yang bagus, biarpun rata-rata sih ongkos yang dikeluarkan untuk orang pergi ke konsultan pajak itu nggak murah, tapi yang masuk ke kantong mereka belum tentu sebesar yang dibayarkan kliennya. Pokoknya atasannya biasanya besar, tetap permasalahannya mirip dengan para kotan, dimana yang kelas bawah itu sangat penderita, dan yang kelas atas sangat berbahagia. Menjadi pertimbangan juga, teman-teman memang kurang pedi, jurusan perpajakan ini sih bukan jurusan yang sempurna, tetap aja ada permasalahan, biarpun potensinya yang besar juga sih jurusan perpajakan ini dari sisi penggajian. Oke, yang wali besar dari seluruh jurusan sosial, dan udah gue bahas juga ke kanan atau video pertama, udah spoiler juga, yaitu adalah jurusan hukum, jadi jurusan ini adalah jurusan yang masuk di top 10 jurusan dengan gaji terbesar secara umum, yang jurusan sosial cuma satu yaitu jurusan hukum ini, dan ini adalah jurusan dengan gaji terbesar dari seluruh jurusan sosial dan wani orang. Karena memang jurusan hukum adalah jurusan yang sangat digunakan, khususnya di megara-megara maju, dimana mereka itu bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa, khususnya untuk mereka yang jadi pengacara, memiliki kasus-kasus yang besar, yang bahkan bisa mengelamatkan orang dari penjara, menelamatkan orang dari tuntutan kerugian yang besar. Ya kalau memang mereka itu saja, ya potensi pendapatan dari profesi-profesi hukum tertentu itu, itu ya menjadi sangat besar ya. Apalagi kalau tipe bicara sosial yang menemukan sosial, nggak ada jurusan sosial yang punya profesi sejelas, lulusan hukum psikologi itu sosial kecampur sains ya, dan akuntansi itu profesi, tapi mereka ekonomi, buat sosial, saya sosial itu beri orang-orang bahwa itu kan hukum, dan mereka punya potensi profesi, aku takkanlah hati, pengacara, kurator, ya itu mereka adalah profesor-profesi yang memang dikenal dengan gaji yang besar, kalau teman-teman jadi hakim, itu gaji standar ini sudah besarkan, biarpun memang kata-katanya sih, kemungkinan masih merasai besar, tapi kalau kita bicara, kata-kata kuda masih sangat gaji, ya profesi hukum ini, ya potensi pendaksian yang memang luar biasa besar sih. Oke, kita sudah sampai di penghujung video kali ini, kurang lebih itu sih, list julusan dan yang gaji terbesar versi sosial humaniora, kalau masih ada pertanyaan, jangan lalu-lalu tulis aja di komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini, buat kalian yang merasa gak setuju dengan video ini, merasa jungsatkan harusnya masuk, ya gak apa-apa, teman-teman yang gak terima, dislike aja video ini, well, awas-awas aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan see you in the next video, bye-bye. sub indo by broth3rmax